Salam jurnalisme untuk seluruh sivitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepat di belakang saya sedang berlangsung aksi lanjutan kahutlah dan buruh tani yang dilaksanakan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sesumatera Barat. Berikut cuplikannya. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sesumatera Barat kembali menggelar aksi pada Rabu 2 Oktober 2019. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi kahutlah dan buruh tani yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Aksi kali ini dilakukan di luar pagar kantor Gubernur Sumber. Dikarenakan aparat polisi menjaga ketat kantor Gubernur dan menggembok pagar untuk menjaga masa masuk areal kantor. Setelah masa melakukan beberapa orasi, Irwan Prairno selaku Gubernur Sumatera Barat akhirnya menemui mahasiswa dan menandatangani surat tuntutan mahasiswa. Selain itu, Irwan juga menegaskan akan menindaklanjuti surat tuntutan tersebut. Tanpa berpikir panjang, kami siap untuk menandatangani karena hal itu memang sesuatu yang perlu di bidang pertanian, di bidang pertanakan, di bidang kehutanan, di bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Jadi semuanya ini tuntutan mahasiswa yang juga merupakan kebutuhan atas apa yang ada pada masyarakat yang jadi keresahan. Jadi mungkin tidak perlu dibacakan sepuluh itu karena sudah diketahui semua oleh para mahasiswa. Yang jelas kami dengan Pak Wagup dan SKPD siap untuk menindaklanjuti ke semuanya itu karena hal itu hal-hal yang sehingga memang menjadi tuntutan masyarakat dan juga mungkin keresahan yang kami juga amat merasakan dan kami dukung semuanya. Si burung balam di atas balai, mahasiswa siap mengawal sampai tuntutan ini selesai. Hidup mahasiswa! Demikianlah aksi lanjutan yang dilakukan oleh Aliansi BEMSES Sumatera Barat. Aksi ini berakhir dengan penanda tanganan surat tertutan oleh Gubernur Sumatera Barat. TV Perunika dan Nurul Fatimah dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas.